Ya, kalau saya diberikan kesempatan siapapun, termasuk yang dilakukan Pak Sikyoso, Pak Fokke, Mas Anies, Alhok, Pak Heru, saya lanjutkan. Termasuk Pak Jokowi, Pak Jokowi kan pernah jadi gubernur juga. Mas Pram, ada rencana menemui gubernur-gubernur sebelumnya, Mas Pram? Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur, hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur, gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya ngetweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang beda banget. Sekarang udah eranya eratik. Kalau udah berani jadi gubernur Jakarta, nggak boleh ada prioritas hanya satu. Prioritasnya terlalu komplek, terlalu banyak semuanya menjadi prioritas. Kalau nanti terpilih 100 hari pertama, mau ngapain Mas Pram? Kerja keras. Mas Pram dan Marano ini di Jakarta akan keberlanjutan atau sekalian? Ya, melanjutkan semua yang ada. Ada program rumah nggak? Lanjutkan program BP rumah 0% juga, Mas. Kan gini, yang namanya program yang saya sampaikan ke KPUD itu, belum diketok, baru tanggal 22 nanti diketok, dibuka. Kalau udah dibuka, saya akan beberkan satu-satu. Saya jari-jari. Mas Pram, kalau Mas kan udah membuat wajah program ini membuat ke Jakarta-Kantara seperti Dubai, kalau Mas Nam segera menilai nggak sih? Kan nggak ada. Yang dibuat oleh zaman dari Gubernur-Gubernur sebenarnya, misalnya Waterfront City, itu kan sebagai gubernur juga, ngestilasi. Jadi bukan hal yang baru. Tadi itu realitas nggak sih ini, Mas? Ya, namanya orang mau maju Gubernur, ya mau ngomong apa aja. Mas Pram, kalau soal ini menang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.